Intro Halo kawan tempo, coba tebak saya lagi di mana? Nah, lihat dong sekeliling saya hijau, adem, tapi ternyata lokasi ini biasanya dekat dengan orang-orang yang berdemo. Loh kok bisa? Sekarang ini saya sudah berada di Taman Jantung Sehat Komplek Parlemen. Tapi kayaknya saya kepagian nih, saya sudah berjanjian dengan seseorang spesial. Pengen tahu saya akan ngobrol dengan siapa, tapi sebelumnya kita jogging dulu. Yuk ikuti saya ya! Intro Jadi kalau menutup matahari dia pertumbuhannya nggak bagus. Wah, selamat pagi! Padim ya? Iya siap. Oh iya Padim, betul. Padim ini lagi ngapain pak? Ini lagi membersihkan ranting-ranting yang menutupi. Memang pohon itu perlu yang namanya sinar matahari. Oh iya, Bapak salam kenal saya Kiki. Kita ngobrol-ngobrol boleh ya pak ya? Boleh. Nah kebetulan banget nih, nanti tuh sebetulnya saya mau ada ketemu nih pak, sama Ibu Diyaro Esti. Tapi kan beliau ini nanti nih ketemunya, saya ketemu Pak dulu boleh nggak kita ngobrol dulu? Boleh ya pak ya? Boleh. Saya gangguin boleh ya pak? Boleh. Kita jalan-jalan boleh pak? Boleh, mau kemana jalan-jalan nih? Ini kan adem banget saya ngeliat ini, saya udah jalan-jalan juga, saya udah sempat jogging-jogging juga ya pak ya. Ini namanya taman apa pak? Ini taman, ini bipori yang ditanam tapi tamannya taman jantung sehat. Taman jantung sehat. Iya karena memang disana ada jantung sehat. Oh jadi pas banget ya buat yang pengen sehat, jogging, jalan-jalan gitu ya. Boleh saya boleh jalan pak? Boleh. Oke jadi ini namanya taman jantung sehat, nah di kompleks ini sendiri ada berapa taman nih pak? Ada tiga. Ada tiga? Ada tiga, ada empat dengan lapangan bola. Oh jadi memang ruang terbuka hijaunya luas sekali. Ini ada taman jantung sehat. Lalu ada taman apa lagi nih pak? Taman, ada lapangan bola. Lapangan bola. Terus ada taman. Oh taman rusak. Bener kan ada taman rusaknya? Taman rusak itu deket taman rias itu. Oh pantesan. Jadi disana ada rusak-rusak, kita pelihara, mereka bebas begitu. Tapi diajaknya di pagar saja supaya tidak kesini. Nah ini buat masyarakat juga mungkin belum pernah ngelihat sebelumnya ya. Ternyata ada rusak. Yang rusak-rusak itu hanya ada di sini dan di istana. Yang di Bogor. Ya betul. Nah Bapak sendiri suka nengok-nengok gak sih pak? Sering, karena memang tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami di BWRT dari ujung ke ujung. Baik lingkungannya, konservasi airnya. Terus juga surianya dan banyak lagi yang lainnya termasuk rusaknya. Termasuk rusaknya. Kalau rusak ada yang mati aja waduh udah deg-degah. Iya juga sedih juga ya pak ya. Nah tapi dari rusak itu ada namanya gak sih pak? Rusak-rusaknya? Ya namanya Mr. Dim. Atau Opadim. Jadi rusaknya ada yang namanya Mr. Dim juga disana ya? Ada, saya kasih nama. Pohon ini saya nanem nih. Oh yang mana? Satu di Pori nih. Yang mana pak? Yang itu tuh. Yang ini? Nah yang ridang itu. Saya nanem ini. Bapak nanem sendiri? Nanem dengan ada ketua dewan. Pada saat hari lingkungan hidup sedunia. Yang mana pak pohon? Ini udah berapa tahun yang lalu. Oh rimbun. Iya rimbun. Karena yang nanemnya Mr. Dim. Oh iya iya iya. Ini udah sekitar lima tahun berarti ya pak ya? Ya kurang lebih lima tahun. Wah luar biasa. Jadi ini pohon ada namanya nih? Pohon Mr. Dim juga ya? Ada namanya Mr. Dim. Saya masih inget ini. Saya tanem disini. Rusaknya ada Mr. Dim. Pohonnya ada Mr. Dim juga ya? Saya kasih nama begitu ada rusak. Ini yang bagus saya bilang Mr. Dim ini. Laki-laki. Jadi Bapak ini memang mencanakan untuk Ayo kita tanam pohon semuanya gitu ya pak ya? Iya kita punya kewajiban. Karena satu pohon itu sama dengan satu manusia. Oh oke. Jadi satu manusia hidup itu. Kalau pohon ditebang berarti satu orang hilang. Jadi pohon itu sangat tertentukan. Karena bagaimana untuk penyerapan air. Untuk juga supaya tendu. Air ini bisa aman. Konservasi air ini ya harus ada pohon. Iya iya. Oh jadi emang berkelanjutan juga ya. Dari pohon ke air juga konservasinya. Oke. Jadi melindungi air ini. Jadi air itu bisa aman kalau ada pohon. Kalau nggak ada pohon. Air itu cepat kebuang. Iya 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 iya. Nah jadi dia sebetulnya menyerap air. Nah jadi kalau ada tempat-tempat daerah banjir. Itu karena pohonnya kurang. Nah jadi bisa ditiru juga ya ini ya. Jadi harus ada pohon. Kalau misalkan daerahnya masih gersang yang paling. Gersang nah itu sih tanda-tanda banjir. Kalau Jakarta misalnya daerah utara. Daerah mana begitu terkena banjir. Karena memang konservasinya air pohonnya kurang. Iya dan juga kan kita harus. Tanamannya kurang. Iya. Ada lubang-lubang biopori juga gitu ya Pak. Harus ada lubang-lubang biopori. Di sini ada 7100. 7100. Oke itu banyak banget loh. Ini berarti Bapak mengawasi semuanya gitu ya. Pengadaan dari awal sampai akhir. Atau Bapak juga punya ini? Mewajibkan. Oh mewajibkan juga. DPR ini adalah harus hijau. Jadi betul-betul wajib DPR ini hemat energi pertama. Yang kedua adalah harus DPR hijau. DPR hijau. DPR hijau itu ada lingkungannya hijau. Hijau itu tujuannya ya tadi. Membuat supaya lingkungannya tetap aman. Konservasinya aman. Oke jadi nih buat kita semua juga nih. Jangan cuman kita pengennya lingkungannya asri. Pengen lingkungannya adun. Tapi kita gak ngapa-ngapain ya Pak. Iya betul. Jadi kita harus menanam pohon juga. Nih pohon yang 5 tahun nih. Berdiri kokoh sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Memberikan kodibusi oksigen juga. Karena sayangnya pimpinan BRD. Jadi saya udah minta anak buah saya pertolong amankan ya. Mungkin kalau yang lain gak tau ya. Pohonnya kok ngantung-ngantung. Kalau saya udah saya bilang. Pokoknya lu jagain ya gitu. Jadi ini pohon spesial extra treatment ya Pak. Iya namanya Mr. Dim. Oke ini kita mau jalan-jalan lagi boleh ya Pak ya. Boleh. Ini taman jatuh sehat. Kita masih mau lihat-lihat lagi yang lainnya. Ini pohon yang Bapak tanam nih. Pohon Mr. Dim. Nanti kalau misalkan warga boleh kan Pak ya ke taman ini tuh. Dibukan untuk umumkan. Warga boleh datang ke sini. Ini kan tempat milik rakyat. Masyarakat. Cuma memang disortir warganya. Karena takut kan. Dalam sekot sekarang. Takutnya tidak aman gitu. Maka semua rakyat wajib sini. Nah sekarang kan ada yang datang juga dari badan perwakilan desa. Ya kita juga bisa datang ke sini tadi Pak ya. Tidak. Tidak. Tapi memang harus ada isi tamu dulu. Ya karena apa ini adalah gedung negara. Baik. Adalah lahan negara di sini. Pejabat negara yang paling banyak ya di sini. Ya betul betul betul. Eh Pak berarti semua pejabat punya pohon nggak Pak? Saya rasa harusnya punya. Harusnya punya ya. Harusnya punya. Ya karena diwajibkan menanam pohon. Karena pohonnya sangat penting. Pejabat mungkin ada nama pohonnya di sini gitu kan. Oh sudah menanam di sini. Mungkin mereka nggak kasih nama. Cuma Mr. Dim aja yang dikasih nama. Karena Mr. Dim ingin betul betul pohonnya bagus. Iya baik. Dan rindang kan kalau. Iya betul. Kalau dirawat. Di apa. Di jaga. Iya. Apalagi tadi ada yang menghalangi tutup. Diterim juga. Betul betul. Dipotong potong sedikit sedikit. Oke. Terus kalau ada daun yang terlalu berlebihan juga dipotong nanti. Kalau terlalu ke bawah dipotong. Karena menghindari. Supaya jangan sampai menutup akar yang ada. Iya iya iya. Oh keren sih ini sih. Pak kita sedang jalan-jalan lagi Pak. Tidak. Ini kan berhubung luas sekali ya Pak ya. Jadi akhirnya kita naik begini kawan Tempo. Kita mau menuju ke Taman Rusa. Taman Rusa. Nah ini sambil saya melihat-lihat ini kan gedungnya banyak sekali. Terus wilayahnya juga luas sekali. Tamannya juga luas. Ada tiga taman yang luas sekali ya Pak ya. Wah ada suara burung. Nah ini. Jadi kalau lihat gedung luas apa. Lembaga-lembaga negara. Paling luas ya DPR ini. Yang memiliki taman paling banyak DPR. Orang lain tamannya kecil-kecil. Iya. Tapi kalau di DPR ini ada tiga taman. Ada taman Rusa. Taman Jatuh Sehat. Yang ada bioporinya tadi. Terus juga ada taman energi. Dan tambah alun-alun. Masih ada lagi. Yang di depan Nusantara 1, Nusantara 2 itu. Nah sebanyak itu pasokan air bersihnya kan pasti perlu banyak nih Pak. Itu pasokan air bersihnya kayak gimana dari mana? DPR itu kan nggak boleh. Orang. Ya ya ya. Nggak boleh. Kita gunakan PDAM. Oke. PDAM tapi kita nanti ada apa safety tanknya lah. Ada tempat tank airnya. Terus tambah lagi kita ya menyimpan air. Di kolom-kolom itu untuk mengairi tanaman-tanaman. Nah kalau untuk pengelolaan limbahnya sendiri seperti apa? Nah kita ada STP, pengelolaan lambah. Jadi sebelum itu dibuang ke drenase, dibuang ke pembuangan itu disaring dulu dengan STP. Tadi kita ada dua STP. Jadi kita betul-betul tidak sembarangan. Kalau di tempat-tempat lain kan buang-buang saja. Iya ya. Dan sembarangan gitu. Tapi kalau di DPR ini betul-betul disaring sehingga pembuangannya itu bisa. Terus sih kalau di Belanda kan bisa digunakan lah gitu akhirnya. Iya betul. Untuk mandi, untuk minum, untuk apa. Padahal akhirnya udah air kotor awalnya. Nah kita air limbah juga disaring seperti itu. Tapi tadi airnya sih nggak bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Dan tidak menjadi limbah atau tidak berbau. Iya ya. Dan juga nggak berbahaya untuk lingkungan juga ya Pak ya. Karena sudah diolah terlebih dahulu. Iya nggak bahaya. Kalau limbah yang kebanyakan kan itu berbahaya. Iya. Terhadap kesehatan. Betul. Terhadap lingkungan. Terhadap hewan. Terhadap rusa. Nah ini rusanya kita lihat dulu. Oh iya. Taman rusa yang kita lihat. Nah kita udah sampai nih sekarang di Taman Rusa. Asik. Bisa lihat-lihat namanya Rusa Mister Dim. Saya mau lihat yang mana sih. Iya namanya Mister Dim. Nah sekarang kita sudah sampai nih di Taman Rusa yang tadi katanya Pak Dim itu ada rusa namanya Mister Dim. Iya. Iya Pak ya. Nanti kita cari nih yang ada tanduknya. Yang pasti Mister Dim laki-laki. Jumlah rusanya ada berapa nih Pak? Seratus dua puluh. Seratus dua puluh ya. Seratus dua puluh rusa. Iya ini diambil dari Bogor semua? Iya diantaranya dari Bogor dan sebelumnya sudah ada di sini juga sebelumnya. Jadi waktu saya menjabat di sini rusanya sudah ada. Tapi kalau rusa itu kan pasti perawatannya nggak mudah ya Pak ya? Oh mahal biayanya tinggi karena dia perlu wortel daun kan dari sana kebanyakan dari Bogor dari Cianjur. Iya iya iya. Apalagi seratus dua puluh rusa. Dan itu pembiayanya tergantung dari sikon musim. Kalau musimnya musim hujan harganya agak murah. Kalau musim kemarau harganya lebih mahal lagi. Oh jadi fluktuatif juga. Jadi ngurus rusa nggak gampang. Karena memang mereka harus makan. Apalagi mereka ada di kawasan DPR ini. Iya iya iya. Ini kalau kita lihat ini rusanya masih ada yang kecil-kecil juga. Jadi mereka juga bisa berkembang biak di sini juga ya Pak? Iya mereka kan ada yang lahir di sini. Iya. Terus juga mereka berkembang dari kecil sampai besar. Itu yang kecil-kecil itu yang baru lahir. Iya iya iya. Jadi memang ini sudah menyerupai habitat asli dari rusa-rusa itu. Iya rusa. Nah ada rusa Mr. Dim tuh yang hidup tuh. Mana mana mana. Itu yang ini. Tuh rusa Mr. Dim yang tanduk kan itu. Oh yang depan. Oh yang depan. Tuh kita lihat tuh. Itu Mr. Dim. Yang lihat sini dia tahu tuh. Itu dia tahu tuh. Hai. Bahwa ada Mr. Dim. Oh itu Mr. Dim. Oh iya kayaknya dia udah kenal gitu ya Pak ya. Mengenali dari jauh. Dia tahu dari kecil tuh. Oke. Seru banget sih. Ada rusa yang bisa dikasih nama juga. Mau kamu. Kalau mau Kiki. Iya iya iya. Nanti kita. Kasih nama ya Pak. Kita kirim. Fotonya jangan rupanya. Fotonya. Karena ini termasuk hewan yang dilindungi. Jadi tidak boleh dimiliki oleh orang-orang pertentu. Iya iya iya. Karena memang penangkarannya juga ini memerlukan biaya yang gak sedikit. Biayanya tinggi dan hewan ini termasuk hewan dilindungi. Iya. Itu di sini tuh banyak tuh. Iya. Itu lagi mereka lagi. Lagi santai. Santai dan lagi ngobrol. Kayak kita ya Pak. Kayak kita. Wah itu. Oh iya iya iya. Kan di sini gak bau kan. Oh iya loh. Jadi karena dirawat dengan baik. Oh iya loh bener loh. Itu nengok juga. Oh mereka kayak kepo ya Pak ya. Kalau ada manusia yang mendekat. Dan disangka kita membawa makanan. Oh iya 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 iya. Jadi ini tanggung jawab DPR untuk menjaga ini. Memang tapi di pihak ketiga kan. Iya. Jadi selain rusa di sini ada hewan apa lagi Pak? Ada soang. Iya. Angsa. Ada burung. Ada monyet. Iya iya tadi saya sempat melihat juga ada monyet. Ada monyet. Begitu ya. Ada ular. Ada di sana ada ular. Kaget Pak udah ngeliat ke atas ada ular yang mana gak kan ya. Di sana ya di kandang ya ular ya. Jadi aman ya ular di kandang. Banyak. Ada ikan juga disini. Oh oke. Nah ini tuh. Sebetulnya untuk pengadaan hewan dan lain-lain itu. Ide dari siapa Pak? Apakah memang sudah ada sebelumnya? Atau udah adanya ini ditambah lagi hewan apa? Tambah lagi hewan apa gitu. Ya memang itu datang dengan sendiri. Tapi intinya rusa. Oke. Yang utamanya adalah rusak. Nah hewan-hewan yang lain adalah tambahan. Ya. Tambahan dan bagian dari pemeliharaannya juga. Wah kita jalan-jalannya gak habis-habis ya Pak ya. Iya. Ada aja yang dilihat. Setelah kita lihat Taman Merga Satwa. Iya. Ada taman lagi deket sini. Yaitu Taman Apotik Hidup. Taman Apotik Hidup. Taman Apotik Hidup. Iya maksudnya teman Apotik Hidup itu taman buat obat-obatan. Jadi bisa buat ngobatin sakit perut. Sakit gigi. Jamu-jamuan gitu ya Pak ya. Jamu-jamuannya. Gak ada sakit hati. Itu susah obat ya Pak. Susah obat ya. Nah sekarang kita mau coba untuk masuk ke Taman Apotik Hidup. Kita lihat langsung yuk. Ada tanaman apa saja di sini. Nah ini ada tanaman yang bisa untuk mengobati kutil dan penyambung tulang patah. Wow. Jadi pakai obat ini tujuannya adalah. Ini nama pohonnya patah tulang. Nah nama pohon patah tulang. Spesifik ya namanya. Jadi kalau ada kita ada apa. Misalnya yang di leher tuh. Iya. Atau kutil di tangan. Itu bisa ditempelkan gitu. Ditempelkan obat itu. Wah ini. Jadi ditempelkan di ini dulu. Di remuk-remuk dulu akhirnya ditempelkan gitu. Terus juga untuk yang patah tulang biasanya buat bijit. Iya 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 dihancurkan dulu. Minyak-minyaknya dibuat patah tulang gitu. Oke. Jadi ini masih ada. Ini yang patah tulang. Terus ada lagi yang kita lihat lagi. Nah ini pohon gadarusa untuk mengobati rematik. Nah ini untuk remaja jompo ya Pak. Rematik. Ini bisa digerus terus diminum bisa. Oke. Atau di ulas gitu bisa. Terus juga itu ada pohon serigongo. Iya. Untuk mengobati asma dan bronchitis. Nah itu yang biasanya orang tukang rokok tuh. Iya iya iya. Asma bronchitis itu. Jadi bisa diperas diminum airnya. Inilah DPR. Betul-betul punya apa. Punya management. Dan punya pemikiran future of love. Ya. Misalnya adalah bagaimana lingkungan hidup sehat. Dan juga nyaman. Wah saya gak nyangka loh Pak. Ternyata di gedung yang seluas ini. Ada taman yang luar biasa luas juga. Dan lingkungannya juga adeng gitu ya Pak ya. Nah ya ingin saya tahu juga nih Pak. Dengan gedung yang banyak sekali. Pasokan listriknya itu seperti apa Pak? Ya karena ini kita sekarang bahwa di DPR itu. Betul-betul menggunakan energi terbarukan. Sehingga kita ramah lingkungan. Terus yang kedua hemat energi. Karena kan energi dibutuhkan oleh bangsa. Ya betul. Oleh manusia. Maka kita harus hemat energi. Makanya menggunakan yang namanya PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Oh udah ada PLTS sudah. Dan kemungkinan yang menggunakan PLTS di lembaga-lembaga negara ini. Ya di DPR ini. Ya mungkin ya kalau saya lihat. Yang menggunakan besar energi yang digunakan ya hanya di DPR. Itu bisa menghemat 25%. Oh. Jadi 25% kebutuhan energi lewat PLTS itu. Jadi di atas ada di sini ada. Oh di sini. Oh ini. Ini. Oh oke. Kita sambil melihat-lihat ya. Oh jadi ini untuk kebutuhan pasokan listriknya pun 25% sudah tercover ya Pak? Tercover. Jadi tidak perlu lagi pakai PLN. Iya. Ya 72% boleh lah. Tiga perempatnya masih ada. Tiga perempat. Tiga perempat. Ini udah mulai mandiri nih. Udah mulai seperempatnya sendiri. Nanti ke depan memang harus lebih ini lagi. Lebih apa. Lebih. Kalau bisa totali oleh seperti ini. Hmm. Sekarang masih bertahap. Jadi mungkin. Dan ini tanda bahwa DPR sudah modern. Iya. Menggunakan energi terbarukan. Dan yang kedua adalah ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu ya tidak menggunakan kabel-kabel lagi. Seperti ini. Iya. Ini mungkin buat Kawan Tempo yang mau melihat solat panelnya seperti apa. Ini sebagian kecilnya ya Pak ya. Iya. Ini namanya Taman Energi. Taman Energi. Iya. Taman Energi. Nah ini kita lihat nih. Oh ini nama Presiden dulu. Iya. Ini ada menggerakkan tenaganya. Jadi Presiden dulu sudah berbicara tentang energi terbarukan. Padahal jaman Orde Lama. Iya. Sudah hebat ya Pak Presiden sekarang. Sudah visioner juga ya Pak ya. Sudah visioner juga ya Pak ya. Sudah out of the book. Oke. Future of lucknya. Dan sekali lagi. Diberi hak-hak. Tidak diberi hak. Diberi pegangan. Tidak diberi pegangan. Diberi pengawat. Atau tidak diberi kuat. Tiap-tiap makhluk. Tiap-tiap obat. Tiap-tiap bangsa. Tidak boleh. Tidak. Pasti akhirnya bangkit. Pasti akhirnya bangkit. Nah itu diantaranya menggerakkan tenaganya. Iya. Makanya disebut dengan Taman Energi. Taman Energi. Ya dan sekali lagi. Tapi indah kan? Iya betul. Nggak usah takut kesetrum juga. Nggak akan nyetrum. Iya betul Pak. Ini juga sama untuk itu. Energi juga. Iya. Jadi ini adalah taman yang paling luas ya Pak. Dibandingkan dengan instansi-instansi yang lain. Luar biasa. Ini mungkin bisa menjadi percetohan juga nih. Untuk instansi yang lain. Iya. Untuk meniru juga ya Pak ya. Dengan ruang terbuka hijaunya yang luas. Ada biopori juga. Tadi sudah kita lihat bersama. Iya. Ada taman-taman juga. Taman Rusa ya. Ada. Terima kasih. Saya sudah diajak muter-muter. Jalan-jalan terima kasih ya. Saya ini begitu jauh-jauh nggak capek juga. Karena sama Kiki kali ini. Jadi ada temannya. Betul-betul manisnya. Iya. Terima kasih Bapak. Kita sudah diajakin muter-muter. Dan mengenal DPR lebih dalam lagi ya. Bersama dengan Mr. Dim. Mr. Dim. Oke. Mr. Dim. Pak Dim terima kasih. Saya mau lanjut lagi ya Pak ya. Sama-sama. Lanjutkan. Oke. Saya mau jalan lagi. Mr. Dim juga mau jalan lagi. Semangat. Oke. Terima kasih. Saya pamit. Nah kawan tempo. Tadi saya sudah selesai ngobrol. bersama dengan Bapak Dim Yati. Dan udah jalan-jalan. Tadi udah jogging juga. Sekarang saya sudah ganti baju. Kenapa? Karena saya mau bertemu langsung dengan Mbak Diah Roro Esti. Selaku anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Pengen tahu seperti apa? Langsung kita masuk. Halo. Halo. Silahkan. Betul. Baik. Kakak Ngelilah. Salam kenal. Salam kenal juga. Ini kebetulan pengen banget ketemu sama Mbak Roro hari ini. Jadi BKSAP ini pengen aku tanyain boleh ya Mbak Roro ya? Boleh banget. Boleh di ganggu sedikit pastinya ya? Boleh dong. Ayo mari duduk disini ya. Ini kebetulan nih, kan bisa ketemu Mbak Roro hari ini. Ini berarti akhirnya baru selesai meeting. Betul. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin untuk kawan tempo pengen tahu, BKSAP, itu sebetulnya apa sih Mera Rok? Oke, jadi BKSAP itu singkatan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen dan ini merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan ya, jadi AKD singkatannya dan di Parlemen itu kebetulan AKD-nya ada beberapa kalau kita berbicara mengenai BKSAP, dia memang menjadi, ibaratnya itu kayak ujung tombaknya Parlemen di bidang diplomasi jadi antara negara Indonesia dengan negara-negara sahabat gitu jadi berbagai macam international relations itu kita bahas di BKSAP ini kayaknya tupoksinya itu kayak berat banget ya Mbak Roroh ya ini baru sudah ini mengerjakan banyak hal gitu, musik gak selama sekian tahun ini? mungkin karena suka kali ya Mbak ya jadi karena topiknya itu topik-topik yang kita bahas itu seru dan memang kita mempunyai peran yang sangat penting untuk bagaimana untuk selalu mengkomunikasikan kalau negara dari sudut pandang negara Indonesia itu seperti apa dan kehadiran kita di forum-forum besar forum-forum internasional itu penting banget karena dengan begitu masyarakat internasional para pemimpin-pemimpin dunia lainnya bisa tahu positioning negara Indonesia itu seperti apa gitu lalu kemudian kalau di Indonesia sudah menerapkan kebijakan seperti apa saja dan dari situ justru membuka peluang untuk kita kemudian bertukar pikiran gitu kita bisa kolaborasinya di bidang apa lalu kemudian mungkin bisa capacity building atau bisa bertukar pendapat mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan atau akan diterapkan challengesnya gimana gitu jadi sebetulnya BKS HP ini seru banget luar biasanya adalah Indonesia ini diberi kepercayaan menjadi tuan rumah dari beberapa forum internasional so if you remember kita kemarin baru aja selesai yang G20 G20 kan memang untuk government side ya tapi parlement itu juga mempunyai peran jadi kita forumnya namanya P20 itu kita selenggarakan di sini P20 namanya ya P20 di DPR lalu kemudian kita juga pernah hosting dua tahun yang lalu inter-parlementarian union ini kayak semacam perkumpulan anggota DPR sedunia gitu loh mbak jadi it's like world parliament dan di dalamnya itu juga ada beberapa subsektor gitu disitu membahas mengenai berbagai macam hal ada yang khusus women parliamentarians ada yang young parliamentarians dan alhamdulillah saya diberi amanah sebagai salah satu board bukan board director forum board of the forum of young parliamentarians namanya gitu mewakili wilayah Asia dan Pasifik dan tentunya sebagai negara Indonesia warga negara Indonesia parlement dari Indonesia bangga juga ya kita diberi kepercayaan di forum yang cukup bergensi itu gitu dan itu pernah diselenggarakan di Bali oh oke jadi emang udah kelas internasional ada juga kalau mbak Roro ini kan sebagai perwakilan dari suara-suara generasi muda menjelaskannya tuh kayak emang seru banget gitu loh karena kita biasanya gini nih mbak Roro sebagai orang awam gitu ya kalau mengetahui tugas-tugasnya mbak Roro tuh kayaknya aduh bosen deh aduh boring deh aduh berat deh ya harus ketemu dengan ini ketemu dengan itu tapi mbak Roro menjelaskan dengan light aja enak aja karena passionate di bidang itu juga ya mbak Roro benar-benar tapi ini kan memang dijelaskannya yang seru-serunya aja tapi kita juga pengen tau dong yang mungkin ribet-ribetnya gitu ada gak sih pasti ada ya apalagi kalau kita lagi bertolak belakang dengan pendapat dari sebuah negara apalagi kemarin tuh sempat berbicara mengenai konflik antara Palestine dan Israel gitu ya dan negara Indonesia cukup vokal terkait itu sampai di forum IPU juga kita ingin membuat semacam emergency council gitu lah ya dimana isu ini harus menjadi salah satu focal point lah dan negara-negara apa anggota parlemen dari berbagai negara harus bersatu nah dari situ kadang-kadang kita bergesekan dengan negara lainnya yang mungkin pro-Israel gitu jadi banyak sekali hal yang terjadi behind the scene dimana kita juga harus melakukan lobbying kita harus mendekatkan beberapa negara agar ada sebuah kesepakatan namanya juga politik jadi kita gak bisa bergerak sendiri gitu we have to have mutual agreement and understanding dengan negara-negara lainnya dan itu sempat cukup perdebatannya cukup panjang itu contoh kecil ada juga mungkin topik-topik lainnya yang lebih menjurus terhadap mungkin climate action atau hal-hal yang butuh kesepakatan lintas negara pasti selalu ada ketegangan-ketegangan itu kalau misalnya tidak sesuai gitu ya dengan pendapat dari masing-masing negara jadi itu kalau kita melihatnya itu bukan suatu hal yang terlalu rumit tapi kita melihatnya sebagai sebuah challenge aja gitu ya jadi memang harus day by day harus di-concur juga gitu diselesaikan satu per satu ya kan nah ini kan sebentar lagi akan ada World Water Forum 2024 nih di Bali tanggal 18 sampai 24 ya nah ini sejauh mana nih peran yang akan diambil oleh Parlemen jadi World Water Forum ini kebetulan kembali lagi kita diberi amanah ya jadi diberi kepercayaan untuk menjadi host country jadi merupakan kesempatan yang luar biasa untuk negara Indonesia agar bisa menunjukkan gitu bahwa peran kita selama ini seperti apa dan dari sini kita juga mendapatkan attention dari publik ya dalam arti kata menjadi apa ya negara yang disorot oleh dunia bisa dibilang seperti itu dan tentu salah satu topik atau topik besar yang diangkat itu mengenai water for shared prosperity gitu bahwa air bersih sanitasi dan lain sebagainya itu merupakan fondasi dari prosperity sebuah bangsa gitu ya kemakmuran sebuah bangsa dan kadang mungkin kita yang tinggal di kota-kota besar kota-kota metropolitan mungkin tidak terlalu merasakan bagaimana apa namanya kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat luas di Indonesia yang selama ini masih belum punya akses terhadap air bersih dan cleanliness dan kalau misalnya kita setiap harinya cuci baju cuci muka dengan air yang terkontima kontaminasi there we go contaminated dan akhirnya itu kan ada apa namanya dampaknya terhadap kesehatan manusia juga dan kalau kita berbicara mengenai misalnya apalagi sekarang Indonesia emas tahun 2045 we're always talking about that dan saat ini juga berada di bonus demografi 70% penduduk Indonesia di kaum produktif dari usia 16 hingga 65 tahun kalau tidak salah tapi kalau misalnya kita tidak menjaga SDM kita dengan baik mulai dengan dari segi kesehatan dari segi akses terhadap air bersih itu akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana SDM itu bertumbuh yang kemudian menjadi ujung tombak dari tercapainya Indonesia emas tahun 2045 so there is a big consequence dan mudah-mudahan sebagai host country kita bisa menjadi mediator juga selain dari memang kita punya PR banyak yang harus dikerjakan tapi menjadi mediator antar lintas negara targetnya memang kurang lebih 70 negara yang hadir tapi yang sudah confirm saya baru dapat informasi juga ada 40-an negara yang sudah konfirmasi hadir ada beberapa heads of state juga yang akan meramaikan dan juga pasti ya menggunakan forum ini untuk menyampaikan negara mereka sudah sampai di tahap apa dan kita harus kerjasama karena kalau berdasarkan data dari kementerian PUPR tahun 2023 which is just last year kita akses air bersih kepada masyarakat itu baru mencapai sekitar 20% bayangin 20% dari total penduduk kita yang mempunyai akses terhadap air bersih dan itu populasi yang tercatat 2023 jadi sangat signifikan jumlah masyarakat yang belum mendapatkan akses tersebut makanya kembali lagi bahwa kalau kita mungkin setiap hari alhamdulillah airnya bersih kita bisa cuci tangan dan hygiene itu terjaga dengan baik bagaimana dengan masyarakat yang hidup di pelosok yang bahkan tidak punya akses terhadap air sama sekali dan saya melihat keseharian masyarakat sebagai wakil masyarakat bahkan di wilayah Jawa Timur di Kabupaten Gresik dan Lamongan wilayah yang saya wakili ada aja kecamatan atau desa yang belum bisa menikmati air bersih apalagi di saat musim kemarau mbak gitu jadi ini merupakan PR besar kita saya tuh kadang-kadang kasian gitu sebagai anggota DPR kan kita harus menyerap aspirasi kan mbak ya terus ada aja masyarakat ibu-ibu yang menyampaikan ibu mau dibantu PDAM-nya karena kami itu tidak punya akses terhadap air bersih kalaupun ada kita harus berjalan berkilometer hanya untuk mendapatkan gitu dan dulu di Komisi 7 pernah ada program namanya sumur bor mbak jadi sumur bor ini ngebor dan itu puluhan meter di bawah ya kembali lagi memanfaatkan groundwater gitu dan disitu bisa memberikan akses terhadap air bersih terkhusus untuk para petani yang hidup di sekitarnya dan mereka kesehariannya juga tercukupi ya dari segi air karena without water there is no crops dan itu akan sangat amat ada dampaknya terhadap perekonomian di daerahnya jadi pokoknya bahas tentang air bersih ini luas banget karena konsekuensi dan dampaknya itu juga sangat luas dan ujung-ujungnya pasti akan berkaitan tentang apakah Indonesia kemudian bisa dan mampu mencapai target Indonesia Emas tahun 2045 nah kalau isu tentang air ini Mbak Roro ini urgensinya tuh sejauh apa sih apakah ini udah paling top levelnya ini udah paling utama harus kita selesaikan sekarang atau sebetulnya masih ada isu-isu lain yang bisa dilesaikan terlebih dahulu itu selalu dilema kayak kita kalau misalnya disuruh milih isu tentang apa yang paling penting itu selalu sesuatu hal yang cukup problematik ada mungkin yang merasa stunting lebih penting gitu kan atau ada yang merasa bahwa kalau kemarin COVID-19 berarti healthcare lebih penting atau mungkin perekonomian rakyat dan lain-lain tapi kalau pada dasarnya kita memikirkan bagaimana Indonesia bisa mencapai ataupun menciptakan masa depan yang berkelanjutan berarti otomatis kita harus memikirkan semuanya dengan cara yang rata gitu tapi semua sistem berjalan jadi misalnya sustainable growth means that our economy is thriving gitu ya jadi dari segi ekonominya kita mapan dan kita bisa berdaya saing secara nasional internasional terkhususnya gitu jadi kita bisa mencapai target itu tapi yang harus kita ingat adalah bahwa semua itu bisa terrealisasikan dengan SDM yang memumpuni kalau kita berpikir mengenai SDM oke apa nih yang harus kita siapkan dari segi health care-nya ya kan lalu kemudian dari segi gizinya apakah mereka mendapatkan asupan nutrisi yang baik belum lagi kembali lagi ke tema kita gitu ya air air yang bersih sanitasi lalu kemudian membahas mengenai education SDM itu macem-macem loh untuk mempersiapkan itu jadi itu akan ada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan yang terakhir yang tidak kalah penting yang menurut saya justru sangat penting adalah bagaimana kita apa namanya bisa memelihara lingkungan kita dengan baik gitu karena pasti akan selalu ada konsekuens terhadap lingkungan ketika kita fokusnya hanya economic growth gitu kayak misalnya di lintas sektor lah ya gitu dan dari situ kita harus tahu gimana caranya resource kita yang ada kita manfaatkan tapi ada timbal balik untuk lingkungan hidup kita belum lagi bagaimana masyarakat bisa menjaga lingkungannya dengan baik karena semua ini ada konsekuensinya gitu kalau kita gak menjaga bumi kita dengan baik bagaimana kemudian kita bisa merealisasikan target-target besar itu tadi gitu jadi our apa namanya lingkungan environment itu sangat penting untuk kita jaga karena konsekuensi terhadap perubahan iklim itu sangat masif dan pasti kita sendiri yang akan merasakannya gitu jadi kalau bisa boleh milih dari segi ekonomi sosial lingkungan itu semuanya harus dipikirin secara sejajar dan step-by-stepnya juga terukur dengan baik jadi susah untuk memilih satu mbak kayaknya gak mungkin kita pilih cuma satu jadi jalan bareng-bareng karena ada divisinya masing-masing ya that's why harus berjalan berbarengan juga nah ini selain Indonesia menjadi tuan rumah di World Water Forumnya ini katanya Mbak Roro kesana langsung didapuk untuk sebuah tanggung jawab yang beda juga nih ini Mbak Roro kesana akan sebagai apa nih Mbak Roro dari fraksi Partai Golkar juga karena kita semua mempunyai peran masing-masing untuk memoderate atau sharing satu sesi disitu yang dimana topiknya itu lebih fokus terhadap water sanitation and also konsekuensinya terhadap perubahan iklim ketika itu tidak terjaga dengan baik gitu dan disitu kami akan menghadirkan berbagai macam pakar tentu parlemen disini perannya sangat penting ya Mbak jadi anggota DPR disini selain dari kita mempelajari secara teknisnya dari para pakar gitu ya bagaimana konsekuensinya misalnya ya dengan perubahan iklim kalau tidak terjaga kita tidak memitigasinya dengan baik kita tidak mengurangi emisi karbonnya berarti itu ada pasti ada kaitannya dengan musim kemarau yang berkelanjutan so drought gitu ya dan bahkan saat ini pun terjadi gitu di daerah saya saya juga melihat betapa sedihnya melihat masyarakat yang akhirnya apa namanya para petani gitu ya aktivitasnya terganggu gitu dan otomatis itu mengganggu perekonomiannya mereka dan konsekuensi-konsekuensi seperti itu kita melihat sebetulnya terjadi saat ini maka kita harus memitigasinya dengan baik dan kalau berbicara mengenai perubahan iklim ini panjang Mbak setiap sektor berkontribusi cukup masif sektor energi sendiri kontribusinya kurang lebih 30% belum lagi sektor perhutanan terhadap emisi karbon nah maka dari situ misalnya ya dengan konsekuensi drought dan lain sebagainya air bersih ini perannya penting banget gitu bagaimana kita mensupply air-air bersih di wilayah-wilayah yang merasakan dampak dari drought tersebut gitu jadi mudah-mudahan nanti di forum World Water Forum di Bali ini yang saya memoderasi itu bisa kemudian menceritakan kepada publik langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan dan sebagai anggota DPR kita harus menampung informasi itu dan mentranslate semua itu menjadi sebuah kebijakan dan mengingat bahwa tupoksi DPR ini kan dari segi anggaran legislasi pengawasan juga ya Mbak ya dan mengingat tupoksi-tupoksi itu kita bukan superhero juga ini saya harus luruskan ke publik karena kadang-kadang masyarakat itu berpikir ya kan Anda anggota DPR seharusnya bisa melakukan semuanya udah seolah-olah super power ya but it's like I can karena memang ada keterbatasan-keterbatasan dimana kita harus sharing power dengan pemerintah makanya kenapa sebuah kebijakan itu harus antara DPR dan pemerintah karena DPR dengan berbagai fungsinya itu akan mengerjakannya terutama menyalurkan aspirasi dari masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah harus seperti apa dan pemerintah sebagai eksekutor jadi program-program strategis yang kemudian dibahas dengan DPR di gedung DPR ini itu bisa terrealisasikan dengan baik jadi mudah-mudahan nanti justru menjadi semangat buat kita untuk menempatkan anggaran-anggaran strategis untuk hal-hal yang benar jadi kan itu ada anggaran ada rulesnya dan mungkin ada nanti akan ada undang-undangnya juga nah yang ingin kita tahu juga nih ada Indonesia tuh sudah punya landasan undang-undang yang kuat nggak sih Mbak Roro untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan ini ya jadi kita ada undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dan ini merupakan undang-undang yang diperbarui jadi undang-undang sebelumnya itu tahun 2004 jadi memang biasa gitu kita lakukan pembaruan dari sebuah undang-undang menyesuaikan dengan bagaimana saat ini gitu ya jadi perkembangan-perkembangan yang terjadi dan undang-undang ini tentu menjadi fondasi dari setiap kegiatan yang ada mulai dari accessibility-nya mulai dari mungkin infrastrukturnya lalu kemudian ketersediaannya gitu kan dan ada juga ini saya catat disini kebetulan perpres nomor 37 tahun 2023 ini baru tahun lalu kebijakan nasional sumber daya air dan ini again kembali lagi ranahnya pemerintah dan disini lebih meregulate bagaimana bisa meningkatkan akses terhadap air bersih terkhususnya air minum ya lalu kemudian efisiensi penggunaan air juga kadang-kadang apalagi teman-teman disini mungkin lupa gitu ya lagi cuci tangan terus ngapain ngelap tangan dan lain-lain lupa matiin tetap nyala you know or maybe ada yang manggil kalian pas lagi gosok gigi terus kalian langsung pergi lupa matiin kerannya you know small things like this mungkin kelihatannya kayak housepire tapi kalau semua orang melakukannya pasti kan ada konsekuensi juga dan sebetulnya ini mungkin jarang dibahas tapi diet kita itu juga menentukan resource yang kita gunakan jadi misalnya kalau sayangnya ya buat para meat lovers so actually daging itu menggunakan dan membutuhkan resource air yang cukup besar gitu untuk konsumsi satu orang saja ya untuk konsumsi satu orang saja dan untuk memproduce itu juga membutuhkan resource yang jauh lebih banyak dibandingkan kalau misalnya ayam atau hal-hal lainnya jadi sometimes when we alter our diet itu juga bisa menentukan resource yang dibutuhkan untuk memproduksi sesuatu nah ini sebuah kebijakan ini yang patut untuk kita awasi bersama mbak jadi kita harus ingat DPR dan masyarakat itu we are friends jadi kita itu harus kerjasama gitu kalaupun ada masukan apapun dari masyarakat DPR juga harus dan wajib mendengarkan aspirasi itu dan kita harus menggunakan kesempatan amanah yang diberikan oleh Allah gitu ya dan masyarakat untuk semaksimal mungkin menyuarakan di setiap kesempatan yang ada karena setiap hari di DPR kalau buat saya menurut saya itu bagian dari sejarah mbak setiap kesimpulan rapat yang ada misalnya di Komisi 7 atau di BKSAP itu kemudian menjadi sebuah kebijakan yang dampaknya itu kemasyarakat jadi mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini kita bisa dan mampu menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan tadi ternyata hanya 20% dari total penduduk Indonesia yang menikmati air bersih semoga nilai apa nominal itu bisa semakin meningkat dan kita semua tentu mempunyai hak yang sama menurut saya terhadap air bersih untuk ases air bersih juga nah ini tadi kita sudah membahas tentang pengolahan sumber daya air di Indonesia sendiri lalu nanti akan ada forum internasional gitu ya di Bali ya mbak ya yang ingin saya tahu ini akankah ada kerjasama internasional gitu yang dibentuk karena mungkin kalau kesepakatan oke kita sepakat untuk menghemat air untuk resursus airnya kita jaga tapi untuk kerjasama internasional itu akankah ada i think there should be dan ini harus kita dalami di water forum tahun ini ya dan menurut saya Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara tetangga apalagi di wilayah ASEAN gitu jadi kalau ASEAN ini kan ada forumnya juga dan kemarin kita juga jadi host country ini luar biasa Indonesia dalam 5 tahun terakhir itu sangat amat luar biasa positioningnya di dunia internasional dan kalau ASEAN pun itu dia punya macam-macam gitu ya subsektornya ada yang bahas tentang clean energy ada yang bahas tentang climate action dan kali ini untuk perihal air bersih menurut saya dibutuhkan sebuah konsensus lintas negara-negara ASEAN atau paling tidak ada semacam studi banding antara negara Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya yang dari segi iklimnya kurang lebih hampir sama dari segi mungkin development phase-nya juga kurang lebih hampir sama gitu kan jadi banyak hal yang bisa kita pelajari gitu dan terakhir kemarin kebetulan saya baru datang dari Jepang mbak dengan komisi 7 baru berkunjung ke sana kita membahas juga mengenai Asia Zero Emissions Committee jadi ASEC dan disitu notion-nya adalah selalu mengedepankan kepentingan Asia gitu karena kembali lagi we're very similar in a lot of ways dan kita bisa saling menguatkan satu sama lain nah menurut saya semangat yang sama harus kita terapkan juga terkhusus untuk air bersih itu tadi karena kembali lagi ini peran kita komitmen kita untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan wah ini panjang sekali ya mbak ya runutannya ya dari air bersih itu bisa kemana-mana gitu untuk kita urusnya itu jangan hanya air saja tapi ada kerjasama internasional juga dan kalau misalkan keterlibatan stakeholders itu seperti apa diharapkannya kalau stakeholders nanti kan yang hadir dari berbagai pakar ya jadi dari teknologi pakar researcher academia itu juga hadir belum lagi pemimpin-pemimpin daerahnya baik itu dari parlemen atau pemerintah justru dari sini bisa menjadi ajang untuk kita saling bertukar pikiran dan saling belajar dari satu sama lain dan kita harus membuka ruang untuk investasi juga foreign direct investment is so important dan pasti negara-negara tetangga atau negara-negara lainnya melihat Indonesia ini sebagai negara yang terbuka untuk investasi atau tidak ya nah itu juga tergantung bagaimana kita memaparkannya di forum-forum seperti ini gitu dari segi undang-undangnya apakah Indonesia sudah siap belum ya nah itu juga mereka bisa mengukur dari pertemuan-pertemuan seperti ini gitu dan saya rasa mudah-mudahan Indonesia itu gimana ya kita bisa bukan hanya meningkatkan accessibility-nya tapi kita bisa memperbaiki kualitas dari air bersihnya hingga syukur-syukur pH levelnya itu bisa lebih dari tujuh sehingga aman untuk drinking water layak minum gitu kan kita ngeliat di negara-negara kalau lainnya enak banget ya minum bisa pakai air ketan you don't have to pay for that ya kan kayak gak usah bayar dan accessible for all gitu dan bisa dijamin bahwa bersih apalagi di negara-negara Scandinavia gitu ya yang wah pokoknya dari segi climate change mitigation-nya juga luar biasa clean water-nya juga pasti terjangkau gitu atau negara-negara Eropa bahkan di Amerika juga tap water is safe to drink nah kapan ya negara Indonesia bisa seperti itu tapi visible mungkin gak one day gitu kita gak gak tahu satu tahun dua tahun sepuluh tahun mungkin bisa gak kita minum air bersih gitu dari keran gitu mungkin gak i think it'll take time tapi ya akan ada waktu tapi kesempatan pasti ada lah kita harus positive thinking betul itu kan hal-hal yang kita pelajari dari negara lain misalkan negara-negara Asia seperti Jepang bisa minum tap water dari sana tapi negara lain ada gak sih yang bisa dipelajari dari negara Indonesia gitu ada gak kira-kira kalau yang bisa dipelajari negara lain dari Indonesia that's a very good question menurut saya mungkin dari segi bagaimana kita meng-govern sesuatu gitu karena tentu setiap negara mempunyai caranya masing-masing gitu ya kalau kita kan presidential system parlemennya bagaimana tupoksinya dengan pemerintah gimana dan undang-undang sebetulnya landasan undang-undangnya juga sudah ada dan pastinya ada beberapa case study yang saya rasa bisa menjadi contoh untuk negara-negara lainnya dan kembali lagi mohon maaf ke aspek investasi jadi negara lain justru bisa belajar gitu bahwa apakah negara ini terbuka untuk investasi kalaupun iya di bidang apa dan saya lebih tertariknya juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa namanya SDM dalam negerinya mbak karena kita punya banyak pakar banyak akademisi researcher dan yang mampu menghasilkan teknologi-teknologi yang dibutuhkan gitu ya khususnya di bidang ini gitu jadi bagaimana pakar-pakar yang luar biasa itu kita connect dengan pakar-pakar lainnya di luar negeri agar ada semacam kerjasama baik itu dari segi studinya dari segi itu yang kemudian bisa membuka peluang untuk investasi so there's a lot actually to learn I think nah ini yang terakhir nih Mbak Roro masyarakat dan juga DPR kan friends tadi Mbak Roro juga bilang ya ini apa yang perlu masyarakat yang perlu masyarakat lakukan untuk kita saling support deh agar kita kan hidup di tanah yang sama kita mengkonsumsi air yang sama untuk masa depan kita menjadi lebih baik lagi sebetulnya banyak cara untuk teman-teman itu connect ke DPR gitu ya jadi kalau misalnya di Komisi 7 ini contoh aja kita kemarin dan saat ini sedang membahas mengenai RUU energi baru dan energi terbarukan kembali lagi langkah kita untuk bisa mengurangi emisi karbon di sektor energi dan di situ kita membuka ruang ke berbagai macam pakar jadi kita mengundang berbagai akademi rektor-rektor dari beberapa perguruan tinggi yang ternama di Indonesia kita membuka ruang untuk para komunitas-komunitas di private and public sector dari industri energi bahkan di migas juga kita undang di energi ramah lingkungan juga kita undang jadi sebetulnya forum untuk kita mendengarkan aspirasi itu ada gitu belum lagi cara-cara teman-teman untuk mendekatkan para anggota DPR secara individu itu juga bisa sebetulnya misalnya melalui social media saya tuh sering loh kayak I really use my social media to communicate kadang-kadang kalau saya sebelum rapat itu saya kasih semacam you know how you can ask question oh iya di story gitu kan terus nanya apa nih pendapat kalian tentang isu A gitu dan di situ biasanya ada ada aja yang jawab atau ada yang titip aspirasi dan itu menjadi salah satu wadah untuk saya mendengarkan dan saya tuangkan aspirasi itu di forum tertentu jadi you can do it on a personal basis atau secara mungkin lebih structural ya lewat DPRnya secara instansi itu juga bisa sebetulnya jadi dengan segala macam cara kita bisa ngobrol nih dengan perwakilan dari rakyat juga ya dan kitanya DPRnya juga harus terbuka gitu menurut saya ya sebagai anggota DPR kita mempunyai tugas untuk mendengarkan aspirasi walaupun ujung-ujungnya kita dimarahin tapi saya tuh kadang-kadang merasa ini marahnya sebetulnya bukan ke kita tapi marah kemarahan itu kemarahan ini adalah terhadap sistem kemarahan ini adalah titipan untuk kita taungkan kepada suarakan kepada orang-orang tertentu misalnya kementerian yang membidangi atau apa gitu jadi sebetulnya ya kita harus kebal juga dengerin aspirasi-aspirasi ini because this is a part of our job iya iya karena reaksi apapun meskipun itu reaksi marah reaksi ngomel yang penting rakyat masih bereaksi juga gak cuai gitu loh rakyatnya kita hidup di negara yang berdemokrasi gitu dan mereka mempunyai hak sebetulnya untuk menyuarkan aspirasi atas mohon maaf asalkan itu sesuai dengan ketentuan ya maksudnya jangan sampai kita terlalu memberontak atau demo sampai mecahin kaca atau gimana mungkin segala sesuatu hal tuh bisa kok dengan cara yang lebih smooth agar pokoknya itu bisa sampai sampai mbak Roro ini misal masyarakat ingin menyampaikan aspirasi bisa di share gak account instagramnya apa boleh dong jadi buat yang mau menyampaikan aspirasi silahkan untuk follow kalau instagram saya at diahroroestwp jadi sesuai dengan nama oke diahroroestwp ada di bawah ini ya nah langsung dimasukin aja mbak Roro ini kan mumpung saya ke gadim DPR jarang-jarang ya mbak berarti ya saya boleh keliling-keliling ya boleh sama mbak Roro iya ya boleh masa kita ini iya 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 let's go ini tuh lucu banget ada gemerang juga disana ya so that should be from australia iya iya oke nanti bisa diliat juga ya kawan tempo disini detailnya seperti apa ini cendela mata dari negara-negara ya yang lain yang sudah pernah dikunjungi dan juga mungkin bertukar informasi juga ya betul dan karena kebanyakan dari kegiatan BKSAP itu kan justru di luar negeri ya jadi memang itu tadi gitu limited space untuk bertemu tapi disini juga di lantai bawah kalau gak salah itu juga ada ruangan yang lebih resmi biasanya kita kalau menerima menteri-menteri dari luar negeri atau kita menerima delegasi parlemen dari luar negeri juga kita terimanya di bawah dan itu biasanya ada forum bilateralnya juga Mbak Roro aku boleh ngerasain duduk di sofa tahun ayo silahkan masuk mau lagi di DPR ada permisi ya permisi loh itu baik-baik kan rumah rakyat jadi semuanya boleh saya mewakili rakyat-rakyatnya belum sempat datang kesini ya oke siap seperti ini loh ruangannya ya Mbak Roro sebelum kita closing nih sebelum kita udah ngobrolnya mungkin ada satu yang terlewat tadi Mbak Roro mengenai tadi kan udah pengolahan air semua daya air lalu yang pengen kita tahu tentang limbah itu pengolahannya seperti apa sih apakah kita sudah cukup oke atau perlu banyak perbaikan jadi kalau jawaban singkatnya itu tentunya masih banyak perbaikan yang harus dilakukan gitu karena pengolahan sampah ini ada kaitannya juga terhadap itu tadi air bersih gitu akses terhadap air bersih karena kalau disini kan sebetulnya pengolahan sampah kita kurang maksimal Mbak bahkan bisa dipertanyakan pengolahannya sebetulnya seperti apa gitu karena yang kita lihat masih banyak masyarakat kita juga sebetulnya tanggung jawab masyarakat juga ya yang masih membuang sampah dengan sembarangan baik itu di got-got kita gitu kan terus di sungai yang kemudian dia mengalir ke through the river streams lalu kemudian ke laut dan di laut itu juga banyak sekali sampah sebetulnya nah maka oleh karena itu kita punya peran untuk mengelola sampah dengan baik secara individu tapi pemerintah juga punya peran yang sangat penting untuk menciptakan sistem pengolahan sampah yang memadai dan bagus gitu karena kalau kita lihat di luar negeri bahkan kemarin saya belajar loh di Jepang kan kembali lagi baru datang dari Jepang mereka tuh pengolahan sampahnya sistemnya gini setiap hari itu mereka akan mengkolek sampah sesuai dengan kategorinya ya betul so interesting jadi misalnya khusus untuk botol-botol plastik atau gelas pecah belah gitu bahkan ada hari khusus untuk baterai jadi limbah elektronik itu mereka juga ada harinya yang kemudian mereka bisa mengkoleksinya dengan baik gitu belum lagi apa namanya household waste ya jadi dari makanan dan lain-lain yang bisa dikompose itu juga ada mekanismenya gitu dan dari segi infrastruktur itu terukur gitu loh mbak jadi mereka ada truk spesial untuk mengangkut sampahnya hingga kemudian disalurkan ke fasilitas-fasilitas yang bisa mengelolahnya dengan baik gitu dan kalau kita melihat bagaimana negara-negara lain saya dulu kuliahnya di di Inggris dan disitu kami pernah melakukan sebuah studi banding intinya pernah belajar tentang sistem yang diterapkan di Inggris dan kalau disana mereka ada namanya waste hierarchy jadi yang paling terakhir itu adalah landfill kalau kita sebutnya TPA ya itu yang paling akhir itu yang paling akhir jadi bukan berarti itu destinasi pertama kok kayaknya kadang-kadang kita melihatnya di negara kita kok malah justru kebalikan gitu nah ini yang dilakukan oleh negara itu sebelumnya harus diterapkan misalnya reduce reuse recycle terus juga ada sistem pengelolaan untuk sampah-sampah plastik bisa didaur ulang misalnya bahkan baju itu juga bisa didaur ulang ada beberapa perusahaan-perusahaan ternama gitu baju kita tuh bisa mengembalikan baju jadi I love the system circular economy system kita bisa memberikan baju bekas kita yang kemudian dapat mereka daur ulang untuk memproduksi baju baru dan justru kita dapat voucher untuk belanja di toko itu padahal kita udah memberikan barang bekas itu menjadi insentif secara masyarakat awam pasti ngeliat kayak gitu kan gue kan dapet uang bisa juga kalau pemikirannya uang pendekatannya uang tapi kalau pendekatannya lebih ke saya gak perlu lagi nih baju ini terus ada sistem yang bisa mendukung nah sekarang saya tuh kepingin banget Indonesia bisa lebih terdepan gitu dari segi pengelolaan sampahnya karena konsekuensinya pasti ke masyarakat apalagi tadi kita juga sempat ngobrol tentang TPA masyarakat yang tinggal di wilayah TPA itu yang akhirnya mereka apa namanya terpapar oleh hal-hal yang membahayakan terkhusus di air-air yang berada di sekitaran itu dan itu ada kaitannya juga dengan stunting kesehatan lah kesehatan manusia jadi waste management itu harus kita harus kita apa ya berikan atensi khusus dan apalagi ini harus dicek juga yang bayar datanya bahwa Indonesia itu juga menjadi salah satu negara yang terbuka terhadap sampah-sampah dari luar negeri saya sempat dengar kita udah punya banyak sampah kenapa kita harus mengelola sampah orang lain atau menampung itu kan justru konsekuensinya kurang baik di kita jadi kita harus mempelajari what kind of economic benefit are we getting from that dan konsekuensi sosialnya kesehatannya seperti apa yang harus kita betul-betul benahi mungkin mungkin tapi saya meyakini kok bahwa Indonesia itu bisa asalkan ini kebetulan saya bukan komisi 4 yang membidangi lingkungan hidup menurut saya asalkan anggaran yang dibutuhkan itu ditempatkan ke hal-hal yang penting misalnya pengelolaan sampah dari sekian T anggaran di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan berapa persen yang harus dialokasikan untuk itu kita punya uang kok sebetulnya tapi tergantung bagaimana kita mengelolanya dengan baik jadi itu juga menjadi PR banyak kita semua waste management water management resource management jadi banyak sekali yang harus dimanage sebetulnya tapi ya kita yang pasti kita optimis Indonesia bisa untuk nanti meniru negara lain atau mungkin lebih baik dibandingkan negara lain dan kita semua punya peran itu yang kadang-kadang kita lupa kita semua punya peran gak harus duduk di sebuah posisinya strategis misalnya masyarakat atau para akademisi yang lagi kuliah di luar negeri atau di dalam negeri mereka juga punya peran untuk berkontribusi dari segi knowledge-nya yang kemudian bisa menjadi fondasi dari kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dilahirkan jadi kita semua punya peran nah sekarang gimana caranya kita memaksimalkannya dengan baik oke Mbak Roro terima kasih sekali aku udah diajakin ngobrol diajakin jalan-jalan juga melihat dalamnya gedung DPR seperti apa thank you Mbak Roro dan ini kayaknya saya harus mempersilahkan Mbak Roro nanti untuk balik lagi bekerja lagi terima kasih ya Mbak Roro ya terima kasih banyak dan untuk kawan Tempo terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di Ngobrol Tempo berikutnya bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih salam lagi kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati